Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channel Londo Profile. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Manajemen harus segera memutuskan nasib Jose Wilson di putaran ke-2 Liga 1 musim ini. Pasalnya kurang dari sebulan, putaran ke-2 Liga 1 akan segera dimulai. Dan sebelum itu, Persebaya juga harus melakoni laga tunda pada tanggal 5 Januari 2022 menghadapi Bali United, jika Wilson out atau dipinjam kam, itu berarti Persebaya harus mendatangkan striker baru dan harus beradaptasi dengan cepat, ditambah dengan peraturan karantina yang berlaku saat ini, dan jika Wilson stay, maka kita sebagai bonek harus terus support dan mendoakan semoga Wilson bisa produktif di putaran ke-2 nanti.